Para undangan, para ibu, bapak, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Ya, saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pengantar dalam talk show atau seminar malam hari ini. Jadi, nanti pembicara-pembicara yang sudah tidak asing lagi, Bapak Andri Wongso dan Bapak Cornelis Wower akan memaparkan tema malam hari ini dengan lebih rinci. Demikian juga moderator kita, Dr. Pony Janlio. Saya sendiri hanya menyampaikan pengantar, ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, jauh-jauh hari, Panitia sudah memesan kepada kami, kepada saya, supaya pengantar ini jangan terlalu singkat. Saya khawatir kalau pengantarnya terlalu panjang, nanti akan melebihi pembicara utama. Ibu, bapak, dan saudara, amat jarang bahkan tidak pernah seminar Buddhis mengangkat tema Aditana. Aditana artinya tekad. Tekad yang diperlukan sebagai landasan untuk berhasil. Aditana atau tekad ini juga salah satu dari sepuluh paramita yang harus disempurnakan oleh seseorang yang mempunyai cita-cita untuk mencapai kebudayaan. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan berusaha memberikan pengantar ini dengan bahasa yang mudah. Saya juga ingin menyampaikan dua atau tiga cerita supaya urayan ini menjadi real. Cerita itu membuat konsep menjadi nyata. Kita tidak hanya berbicara ide, tetapi dengan cerita ide itu menjadi nyata. Tekad sebetulnya adalah keputusan awal. Karena kalau seseorang sudah bertekad, dia sudah menghancurkan keraguan-keraguan. Kalau seseorang masih ragu-ragu, dia belum bertekad. Pada saat dia mengambil keputusan dengan tegas, dengan jelas, kemudian keputusannya itu dipegang. Pada saat itulah dia mulai bertekad. Dan tekad itu membuang keraguan-keraguan. Para ibu, bapak, dan saudara, tetapi tekad tidaklah cukup. Hanya dengan tekad, hanya dengan keputusan yang kuat, tidak ada sesuatu yang bisa kita capai, tidak ada kemajuan yang bisa kita raih, kalau tekad itu tidak diikuti. Apa yang harus mengikuti tekad? Tekad harus diikuti oleh wiria. Saya menerjemahkan wiria itu dengan keuletan dan semangat. Tekad harus diikuti oleh kanti. Saya menerjemahkan kanti itu, kesabaran dan ketekunan. Kalau saudara sudah mengambil keputusan dengan jelas, dan keputusan itu sudah menjadi tekad, tetapi tidak ada semangat, tidak ada ketekunan, maka tekad menjadi impian. Tekad itu harus diikuti dengan semangat atau keuletan, dan tekad itu juga harus dijaga dengan kesabaran dan ketekunan. Ibu, bapak, dan saudara, apa gunanya, apa gunanya kita mempunyai tekad yang kemudian diikuti dengan keuletan, dengan semangat yang dijaga dengan kesabaran dan ketekunan, gunanya untuk mencapai sukses. Kalau kita tidak menyalakan api, tidak mungkin api itu akan muncul sendiri. Api itu mungkin kecil, tetapi api yang kecil itu akan membakar. Atau dengan perumpamaan yang lain, tekad itu seperti kalau saudara mengendarai motor atau mobil. Tekad itu seperti starter. Meskipun mobil saudara baru, bagus, kalau saudara tidak memulai untuk start, mobil itu tidak mungkin akan jalan sendiri. Tekad itu seperti sweet on. Kalau saudara melihat skaklar listrik, tekad itu seperti sweet on. tetapi tidak hanya sweet on. Harus ada yang lain-lain. Ada lampu, ada bolam, ada lemari es, kulkas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi semua dimulai dengan sweet on. Kalau Anda lupa untuk sweet on, betapapun sempurna perangkatnya, dia tidak akan bisa berjalan. tetapi sebaliknya, hanya sweet on, tidak ada perangkat yang lain, saudara juga tidak mendapatkan apa-apa. Ibu, Bapak, dan saudara, itulah arti secara singkat tentang Adi Tanah. Tentu Pak Andri Wongso dan Pak Wawor akan memberikan ilustrasi yang lebih jelas. saya ingin berbicara sekarang tentang tekad itu sendiri. Ibu, Bapak, dan saudara. Tetapi bagaimana untuk membuat tekad? Bagaimana untuk menetapkan keputusan sehingga menjadi tekad? Ibu, Bapak, dan saudara. Saudara harus rasional dalam membuat tekad. di dalam bahasa Pali dikatakan sampajannya. Jadi, kita tidak boleh membuat tekad sembarangan, batet. Tidak. Anda harus membuat tekad yang rasional, yang jelas, yang benar, dan yang mampu untuk saudara lakukan. saya ingin memberikan gambaran. Cobalah, saudara, simak. Seseorang ingin membeli rumah karena dia tidak punya rumah. Dia kontrak satu tahun atau paling lama dua tahun dan setiap dua tahun harus bongkar isi rumah dan dia pindah dan itu menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, hidup tidak tentram. Saya bertekad untuk punya rumah sendiri. Harus dimulai dengan ini. Tetapi, saudara, ibu, Bapak sekalian, seperti apa rumah yang saudara kehendaki? saudara harus mencanangkan memulai start, sweet on, dengan tujuan yang rasional. Jangan hanya pokoknya aku harus. Itu bukan cara berpikir buddhist. Tidak rasional, tidak sampajanya. Dia ingin punya rumah yang harganya dua setengah M. tetapi mengangsur, bukankah itu rasional? Nanti dulu. Berapa lama dia mengangsur? Sepuluh tahun. Lama. Tiap bulan dia harus mengangsur, harus setor dua puluh juta. Akan lunas sepuluh tahun untuk rumah yang dua setengah M. tetapi gaji dia hanya dua belas juta sebulan. Kalau seseorang punya gaji dua belas juta, dia ingin mengangsur rumah dua puluh juta. Karena dia menginginkan rumah dua setengah M meskipun mengangsurnya sepuluh tahun. Ini tekat yang tidak masuk akal ibu bapak dan saudara. apakah tidak bisa nanti bisa kalau saudara menjadi seperti gayus. Tapi apa yang saudara dapat rumah gratis di tahanan. Bukan rumah yang dua setengah M. kami mengatakan itu bukan tekat. Beda sedikit saja sudah berbeda ibu bapak dan saudara. Yang membedakan adalah wisdom. Yang membedakan adalah kearifan. Yang membedakan adalah keputusan yang rasional. Yang sampajanya. Kalau saudara mengambil keputusan bertekat, tidak rasional, tidak menggunakan kebijaksanaan, tidak memakai wisdom, hanya beda sedikit saja. Itu bukan tekat, tetapi nekat. Hanya bedanya bedanya hanya N dengan T. Kalau yang tekat itu dengan wisdom, kalau minus wisdom, tekat menjadi nekat. Dan nekat berbahaya. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, meskipun kita sudah mengambil tekat yang rasional, yang benar, dengan wisdom. Untuk mencapai sukses tidak mudah. Dalam perjalanan, dalam perjuangan untuk mencapai keberhasilan itu, yang sudah dimulai dengan tekat. Di tengah-tengah perjalanan, kita akan menjumpai bermacam-macam hal yang sering disebut halangan, rintangan, dan sebagainya. Untuk itulah, diperlukan motivasi ke dalam. Jadi, kalau Pak Andri Wongso sering memberikan motivasi untuk saudara, saudara juga diantara saudara juga sering memberikan motivasi kepada teman saudara, kepada karyawan saudara, memberikan motivasi anjuran, dorongan, saudara juga perlu memberikan motivasi kepada diri saudara sendiri. Pada saat-saat saudara menghadapi keadaan yang sulit. Motivasi kepada diri sendiri itulah menyegarkan kembali, memperbaharui kembali tekat. Supaya kita bisa mencapai tujuan tujuan. Ibu, bapak, dan saudara. Kalau tekat sudah diletakkan, tujuan sudah disepakati, dan tekat itu sudah dipegang, sudah ditancapkan dengan kuat sekali, rasional, dan dengan wisdom, bukan nekat, tekat. Sudara harus konsisten. kalau saudara, ibu, bapak, dan saudara sekalian tidak konsisten, saudara juga tidak konsisten dengan tekat saudara. Saudara sudah memulai, sudah menancapkan tekat bendera. Aku ingin punya rumah sendiri. Tidak berpindah-pindah terus. Rumah yang harganya rasional dengan penghasilanku. Silahkan. Tetapi saudara harus konsisten. Kalau saudara tidak konsisten, rumah ini sudah diambil. Angsuran sudah dijalankan enam kali, tujuh kali. Tapi sekarang saudara kepengen angsuran mobil. Saudara kepengen angsuran televisi yang sekian puluh in. saudara kepengen angsuran yang lain, angsuran yang lain, saudara tidak gocara sampajanya, saudara tidak konsisten. Saudara tidak konsis kepada tekat saudara. Nanti rumah itu tidak akan terbayar, tidak akan lunas, karena sekarang terlalu banyak angsuran. Tidak konsisten. kalau saudara sudah bertekad konsisten dengan tekat itu. Kalau saudara tidak konsisten, maka keserakahan yang berbicara. Dan keserakahan itu akan menghancurkan tujuan. Saya membaca salah seorang birokrat kita yang namanya cukup dikenal dan cukup dihargai. Pak Kuntoro yang sekarang menjadi Ketua Satgas dan dipercayai oleh Presiden juga. Pernyataan beliau sangat baik. Undang-undang kita sebetulnya sudah cukup. Sistem pengawasan kita yang kita punya itu sebetulnya juga sudah baik. apa yang kurang? Yang kurang adalah masyarakat ini masih dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan itulah yang menghancurkan sistem. Karena sistem dan undang-undang itu tidak bisa berjalan sendiri. Kalau tidak dijalankan oleh orang dan dijaga oleh orang. Dan yang menjalankan sistem ini dihancurkan dengan keserakahan. Keserakahan menghancurkan segalanya. Ibu, Bapak, dan saudara. Sering orang melupakan bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk memulai, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk berjuang, sampai kita mencapai tujuan. Dan salah satu kekuatan itu adalah aditana tekad. Tentu tekad itu didukung oleh keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan, dia tidak mungkin akan bertekad. Masih ragu-ragu karena tidak yakin. Kekuatan aditana itulah sebetulnya yang di dalam bahasa Pali dikatakan sadab hal kekuatan dari keyakinan. Tetapi kekuatan dari keyakinan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada kekuatan dari keuletan, kekuatan dari konsistensi, samadhi, sati bakla, dan kekuatan dari wisdom. Karena tanpa wisdom, tanpa pertimbangan yang benar, semuanya akan menjadi tidak terarah. Ibu, Bapak, dan Sudara, sekarang saya ingin menginjak kepada bagian yang kedua. Apakah sesungguhnya yang disebut dengan sukses menurut pandangan Buddhis? saya sering mendengar Pak Andri Wongso mengatakan success is my right. Sukses itu milik semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Tetapi apakah yang disebut dengan sukses, dengan berhasil itu seperti apa? Seperti apa boleh dikatakan sukses atau berhasil? yang pertama, ada orang yang perpandangan bahwa kalau tujuan akhir tercapai, itulah sukses. Kalau tujuan itu belum tercapai, belum sukses. Jadi Sudara harus menunggu sampai tujuan yang Sudara cita-citakan itu berhasil. tetapi kapan tujuan ini berhasil? Banyak orang yang putus asa, yang kecewa sampai saat dia menutup mata, karena dia merasa hidupnya tidak berhasil. Saya tidak setuju dengan arti sukses yang pertama. Kita sukses kalau kita sudah mencapai tujuan. ada pengertian sukses yang lain. Pengertian sukses yang lain adalah kalau Anda sudah mulai berjuang, melewati proses, betapapun proses itu belum lama, itu sukses. sukses. Jangan menyesali, jangan mengharap kemudian apa yang saudara lakukan hari ini sejak pagi sampai malam, itulah sukses. Mengapa Anda menunda sukses itu besok? Hari ini saudara juga sudah sukses. Kemarin saudara juga sudah sukses. sukses tidak harus ditunda sampai kapan. Mungkin sampai nanti kita akan menutup mata, ibu, bapak, dan saudara akan menutup mata, ibu, bapak, dan saudara masih merasa hidupku tidak sukses. Anda menutup mata dengan penyesalan karena tidak sukses. Mengapa tidak mensyukuri sukses setiap hari, setiap saat, karena Anda sudah melakukan sesuatu. sekarang saya ingin cerita. Bertahun-tahun seorang soper taksi mempunyai tekad. Aku harus menabung hidup hemat dan aku akan menjaga tekadku ini supaya aku punya mobil sendiri. itu tidak mudah ibu, bapak, dan saudara bagi soper taksi. Istrinya juga bekerja. Tetapi dia berhasil dalam waktu yang agak lama. Setelah dia berhasil punya satu mobil taksi sendiri, dia memulai tekad yang baru. Aku ingin punya satu lagi syukur bisa bertambah. Itu pun dilakukan dengan waktu yang lama. Konsisten, hemat, tidak terpengaruh oleh godaan yang lain. Berhasil. Tetapi pada waktu ada gempa di Jogja, dua mobilnya ini keburuan, keburuan, kelongsoran bukit, hancur. Hasil dari perjuangan yang tidak ringan bertahun-tahun sebagai seorang soper taksi. Ibu, bapak, dan saudara. Apakah dia tidak sukses? Sukses. dia sukses mempunyai dua taksi. Tetapi bencana alam menghancurkan dia. Ibu, bapak, dan saudara. Dia susah, dia sedih. Tetapi dia tidak membiarkan dihancurkan oleh kesedihan. Dia bangkit. dengan apa yang dia punya, dia berusaha menolong orang-orang yang juga rumahnya hancur, kena bencana, tidak punya apa-apa, dan di desa yang menjadi korban itu banyak sekali. Dia sendiri menjadi korban, rumahnya hancur, taksinya hancur, tetapi dia ingin menolong mereka. itulah kebajikan. Dia membantu masak untuk memberikan makan kepada mereka-mereka yang lapar, mereka-mereka yang lebih-lebih sengsara dari dia. Ibu, bapak, dan saudara. Dia melakukan pekerjaannya ini dengan senang hati. dengan gembira. Dan apa yang dilakukan dengan masak, kemudian memberikan makan kepada mereka yang lapar. Ada donatur datang, ada relawan datang, membawa dana, meminta dia untuk masakan. Memasakan orang-orang yang bekerja sosial, yang membantu mereka-mereka yang jadi korban gempa. Dia, istrinya, dan kemudian keluarganya, tetangganya, menjadi lebih sibuk lagi untuk memasak mereka-mereka yang memesan untuk korban bencana. ibu, bapak, dan saudara. Hal ini berlangsung terus, karena penanganan korban gempa bumi di Jogja itu sampai satu tahun, dua tahun lebih. Dan kegiatan dia memasak tidak berhenti, mobilnya sudah hancur, terkubur di tanah yang longsor. sekarang, sopir taksi yang sudah berhasil, tetapi mobilnya kemudian tertimbun kelongsoran itu menjadi pengusaha catering yang sukses. Dan kesuksesan dia menjadi pengusaha catering ini lebih sukses ketimbang dia menggunakan dua mobilnya untuk taksi. Hasilnya lebih besar karena dia mulai dengan kebajikan. Dia sendiri terkena korban. Tetapi di dalam suasana yang menerita itu, dia ingin menolong yang lain yang lebih menerita. Relawan memberikan order dia untuk masak. Begitu terus, 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 sehingga timbul ide saya akan membuka catering sampai sekarang Sudara. Apakah dia tidak sukses? Apakah dia menjadi sopir taksi dan mempunyai dua taksi gagal? Tidak. Pertahun-tahun dia menjadi sopir taksi dia mengerti siapa konsumen dia. Di mana saja hotel-hotel tempat-tempat pertemuan memesan makanan. Dia punya kenalan sangat banyak, punya konsumen sangat banyak, punya langganan sangat banyak. Dia tahu selok-belok di Jogja. Itu berguna sekali pada saat dia membuka catering. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah pada saat Anda mengalami kegagalan, pada saat Anda merasa tidak berhasil, bangkit kembali. Di semua kegagalan, di semua kepahitan, di semua kekecewaan, ada wisdom, ada hikmah. Orang yang hancur mau bangkit kembali, itulah orang yang sukses. Tetapi orang yang hancur, benar-benar hancur, tidak mau bangkit kembali, dia orang yang benar-benar hancur. Ibu, bapak, dan saudara, tanda-tanda alam sudah datang, kalau batuknya sudah datang, saya tidak boleh memperpanjang. Kalau memperpanjang nanti bukan saudara yang terganggu, saya juga merasa malu. Tetapi baiklah, saya ingin menyelesaikan, karena nanti setelah ini, Pak Andri Wongso, Pak Wawor, akan memborong semua urean dan semua jawaban. Ada satu cerita yang menarik, saya senang dengan cerita ini, dan semua orang senang dengan cerita, karena dengan cerita itu ajaran menjadi real, bukan hanya konsep. Di Mongolia, saudara Simak, nanti saya ingin mengajukan pertanyaan gampang saja, tapi tidak ada hadiahnya. Di Mongolia, orang kaya tidak dihitung dari aset tanah yang dia punya. Dahulu. Tidak dihitung dari rumah yang dia punya. Tapi dahulu orang kaya itu dihitung dari berapa ekor kuda yang dia miliki. semakin semakin banyak kuda yang dia miliki, orang ini orang yang kaya. The half. Satu keluarga punya 10 ekor kuda. Orang Mongolia itu sambil naik kuda bisa memanah dengan tepat. Di situ saja, saya tidak usah disiapkan. saya tahu maksud dia. Kalau dipersembahkan minum, batuknya berhenti, bicara lebih panjang. Akalnya sudah ketahuan lebih hidup. Ada satu keluarga yang mempunyai 10 ekor kuda. Pada waktu anaknya laki-laki sudah mulai besar, sang ayah mengatakan, sudah tiba waktunya anakku, kuda-kuda ini jadi tanggung tanggung jawab itu adalah warisan yang paling besar bagi orang-orang Mongolia. Lalu besoknya sang anak pertama kali berusaha untuk menggembala kuda ke padang rumput. Pertama kali pengalaman dia sebagai anak yang dewasa, diserai 10 ekor kuda dan menggembalakan di padang rumput. Itu kekayaan terbesar orang Mongolia. Pada waktu sore, pada waktu pulang, sang anak mengumpulkan kudanya dan dibawa pulang. Ternyata kudanya hilang satu. kekayaan yang besar itu. Sampai di rumah ayahnya marah marah sekali luar biasa. Bagaimana kamu bisa diserai harta? Bagaimana kamu bisa dianggap dewasa? hari pertama kamu menggembala harta kita sudah hilang satu. Oh, berhari-hari sang ayah tidak tenang. Tiap hari isinya hanya marah-marah-marah. Anak ini bikin orang tua cia sim kuah. Tetapi ibu bapak dan saudara tiga hari kemudian sebelum saya melanjutkan cerita saya ingin tanya. Hartanya sepuluh ekor kuda. Sekarang kudanya hilang satu. Ayahnya marah. Anaknya juga sangat menyesal, sangat kecewa. keluarga ini untung atau rugi saudara. Sebetulnya tidak usah berpikir jelimet. Sepuluh ekor kuda kekayaan sekarang hilang satu. Untung atau rugi? Rugi konsisten. Jangan mencabut pernyataan saudara. tiga hari kemudian kuda yang hilang itu tiba-tiba balik dan membawa kuda liar dua. Jadi kalau seekor kuda dia hilang itu untung apa rugi? Untung apa rugi ibu bapak dan saudara? Untung bantai karena sekarang dia datang membawa dua ekor. Kudanya menjadi dua belas ekor. Pada waktu menghilangkan kuda sang ayah mengatakan apa ini sekiah ini buruk sekali. Bukan anak ayah. Pada waktu kudanya yang hilang itu datang ayahnya mengatakan aduh anakku pinter. Baik. Tidak gampang mendapatkan kuda liar yang dua dan bagus. Orang Jawa mengatakan bandangan. Jadi kalau burung merpati pulang membawa merpati yang lain itu bandangan. Kuda yang liar ini dididik. Training. Kudanya 10 hilang satu kemudian balik membawa kuda liar dua. Sekarang kudanya berapa ibu bapak dan sejarah 12 kudanya semula 10 sekarang 12 untung apa rugi? Untung konsisten kuda liar ini dididik sampai jinak 3 bulan setelah 3 bulan baru bisa dinaiki untuk berpacu membawa beban untuk latihan memanah dan sebagainya. 3 bulan setelah 3 bulan kemudian sang anak mencoba menunggangi kuda yang liar ini setelah dididik 3 bulan pada waktu mencoba ibu bapak dan saudara kuda ini belum pernah dinaiki meskipun sudah dilatih pada waktu dicoba kudanya ini marah sang anaknya jatuh dan diinjek patah kakinya untung apa rugi dapat kuda dua siapa tadi yang mengatakan untung anaknya mengatakan rugi rugi sekali sekarang kakiku patah sakit amat sakit harus ditarik harus diperban harus segala macam kaki patah sakit sekali untung apa rugi ibu bapak dan saudara nah sekarang sulit menjawab kaki patah sakit amat sakit tidak segera bisa menyambung di zaman dulu tidak ada operasi di pen dengan tradisional sang anak mengatakan bencana musibah nasib jelek tahun ini jiyong nanti dulu nanti dulu semua musibah ada hikmahnya berapa bulan kemudian raja membuat maklumat semua anak laki laki yang sehat di bawah umur 25 tahun wajib menjadi tentara anaknya yang jatuh kakinya patah selamat tidak wajib tentara jadi kaki patah itu untung atau rugi saudara untung ibu bapak dan saudara apa yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini jangan mengeluh jangan marah jangan putus asa kalau ibu bapak dan saudara mengalami musibah ketidak berhasilan kehancuran sekalipun bangkit kembali semuanya ada artinya semuanya ada hikmahnya asal anda mau bangkit kembali itulah sukses ibu bapak dan saudara ada dua hal terakhir yang ingin saya sampaikan tetapi ada sisi sukses yang lain yang sering dilupakan apakah sisi sukses yang lain itu sisi sukses yang lain itu adalah apakah saudara sudah pernah melihat ke dalam contohnya kalau saudara hanya melihat keluar itu hanya sukses yang kecil saudara menabung hemat mengangsur dan akhirnya punya rumah hak milik sertifikat sudah dibalik tetapi keberhasilan bukan akhir meskipun sudah punya rumah satu loba serakah tidak akan berhenti loba itu terus 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 apakah saudara sudah pernah merasa puas enough is enough kalau saudara tidak pernah merasa puas batin ini mendidih seperti air yang digodok sukses materi tetapi anda tidak tentram tiap hari hanya penasaran ketegangan apa bahagianya hidup seperti itu kita mencari ketenteraman dalam hidup ini bukan hanya sukses di luar sukses di luar tetapi di dalam penuh dengan ketegangan hancur hancur apakah itu sukses yang sebenarnya semula dia pegawai rendahan kalau kemana-mana pakai kendaraan umum bis umum dan sebagainya dia ingin punya motor meskipun tidak baik tidak baru motor yang ialah second hand yang bisa jalan bisa dan dia berjuang dengan tekun dengan ulek para mereka-mereka yang berhasil itu dulu begitu tapi anaknya tidak pernah mengalami dari punya motor bekas ingin punya motor baru bisa kemudian ingin punya mobil bekas bisa punya mobil baru bisa dan mobilnya bertambah pabriknya bertambah usahanya bertambah dia sekarang sudah tidak ingat lagi berapa banyak mobilnya sekarang timbul keinginan yang lain alangkah baiknya kalau saya punya helikopter bisa mengatasi macet bisa tidak tergantung dengan jalan di darat dan sekarang memungkinkan orang punya helikopter setelah punya helikopter apa yang menjadi cita-cita ada lagi dimana nanti kuburan saya tidak pernah habis ibu bapak dan saudara keserakahan tidak pernah berhenti enough is enough amat sulit kalau saudara bisa enough is enough aku ingin sejahter tetapi aku juga ingin tentram itulah sukses yang sesungguhnya oleh karena itulah yang terakhir jarang saya menjalankan tugas menjalankan perintah panitia untuk menyampaikan pengantar sebanyak ini mudah-mudahan tidak mengambil porsi Pak Andri Wongso dan Pak Wawor terlalu banyak karena itu saya ingin menutup urean ini dengan satu cerita pendek tidak tidak ada pertanyaan tetapi cobalah simak mendengar Dharma mendengar Dharma tidak hanya sekedar mendengar dalam Dharma pada dikatakan kicoh sadhama sawanang mendengar Dharma itu sulit memang kita bisa mendengar tetapi kalau tidak bisa mencerna tidak mengerti mendengar sekedar mendengar karena Dharma agama Buddha tidak menyodorkan pilihan A atau B percaya atau tidak tidak tetapi agama Buddha mengajak kita untuk mengertilah karena itu kalau Anda mendengar tidak merenungkan Anda mendengar tidak akan mengerti saya menutup urean ini bukan dengan pertanyaan tetapi dengan cerita singkat cobalah Anda mendengarkan tetapi merenungkan kalau tidak merenungkan tidak mengerti maksudnya sukses tidak hanya merubah yang di luar tetapi sukses juga harus merubah yang di dalam karena kalau saudara menuruti mengikuti loba keserakahan ingin mengubah di luar di luar diubah 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 sesuai dengan selera dan saudara mampu tidak ada habisnya dan menimbulkan ketegangan sudahkah saudara mengubah yang di dalam untuk ketentraman hidup ada seorang raja yang sakit mata dia ingin sembuh saya harus sembuh itu tekat aditana dia tidak raku dia tidak bimbang bisa sembuh ada sakit ada obatnya dan dia berusaha kalau tekat tanpa effort tanpa usaha dan terus menerus seperti yang di depan dikatakan tidak mungkin tekat akan menghasilkan buah dia kesana kemari mencari dokter mencari tabib akhirnya ketemu penyakit mata baginda raja bisa sembuh tetapi ada obatnya dan obatnya tidak sulit raja harus melihat segala sesuatu yang serba hijau sebanyak mungkin nanti akan terobati raja mengerti dan dia konsisten bukan tidak konsisten dia sampai di rumah semuanya minta hijau karpet hijau piring makan hijau dinding hijau pakaian hijau tentu daun-daunan hijau semua dia berusaha dia konsisten tidak hanya bertekad untuk sembuh dan penyakit matanya mulai sembuh apanya yang aneh bantai dari cerita ini tapi ada seorang menteri yang mengatakan baginda tuanku raja mengapa baginda mengubah semua menjadi hijau ya menteri karena dengan warna hijau mataku mulai pulih kembali mengapa baginda tidak memakai kacamata hijau saja kalau baginda memakai kacamata hijau semua kelihatan hijau tidak usah mengubah yang di luar menjadi hijau mengubahlah ke dalam dekat aditana dengan kuat dengan kesungguhan dengan keuletan tidak cukup harus ada panya harus ada wisdom dengan wisdom semuanya akan tercapai terima kasih 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 terima kasih